Halo guys, kembali lagi di videoku Hari ini aku mau sharing penggunaan USB wireless adapter dari Bitbit 2 Ini adalah solusi buat kalian yang mau pakai Nintendo Switch Tapi nggak mau beli Proconnya, misalkan kalian punya stick PS4 atau Xbox atau DualSense PS5 Kalian bisa pakai ini Di sini nanti aku akan coba pakai stick PS5 Kita akan coba koneksikan ke Nintendo Switch Nah, yang pertama harus kalian lakukan tentunya siapkan Nintendo Switchnya Nanti kalian bisa colokin ke Jok Atau kalian juga bisa pakai adapter kayak gini Ini dari USB-A ke USB-C Jadi langsung bisa dicolok di bawah sisi Pertama kita buka Ini aku beli di marketplace Harganya Rp 160.000 kalau warna bomb Lebih ada yang warna brick, warna batang gitu Itu lebih mahal Rp 10.000, Rp 170.000 Tapi fungsinya sama aja, selera sih Ada buku panduan Nggak pakai, nanti langsung aja Terus ini ada barangnya, ini kata-kata buah 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 Ini bahannya plastik Pertamanya aku kira kayak karet gitu Ini plastik semua Kayak flash disk Jadi ini fungsinya untuk dicolokin di Joknya ini Tapi di kasus kita untuk yang di video ini Aku nanti pakai adapter Ini motor Tapi aku cobain juga Kalau dipakein T-Dock Sama kalau ini ada Ini kan aku betul lagi pakai casing ini Ini mumba blade Nanti kita coba Kalau lagi pakai casing ini nyangkut apa enggak Soalnya posisi USB-nya kan di sini Ini kalau kita pasangin switch Ada kemungkinan nyangkut Jadi kita coba Ini barangnya Terus yang harus kalian siapin untuk sticknya Kalian harus tahu dulu Caranya sticknya ini untuk koneksi ke Bluetooth Gimana Nah kalau yang PS ini Caranya Itu tahan tombol PS-nya ini Sama tombol ini Share Kalian tekan dan tahan Nah sampai ketip-ketip Ini ketip-ketip biru ini Dia harus nyari device Nah untuk ininya Cara di pairingnya Ini ada tombolnya Kalau kalian pertama buka Ini belum ada ke pair sama manapun Dia langsung ketip-ketip Tapi tadi ini aku udah coba sih Biar enggak gagu Aku pakai adapter Langsung dicolok ke sini Ini enggak direkomend untuk main gini sehari-hari ya Soalnya ini bahaya banget Kalau kesenggol Koklek-koklek ya patah Nah terus untuk di switch-nya Kalian jangan lupa di setting Ini di controller ini Ini nyalain Untuk wire-nya Jadi dia Mau baca koneksi yang Enggak bluetooth gitu Soalnya ini kan Nanti masuknya Koneksinya ke USB Jadi kebacanya Bukan bluetooth Padahal ininya sih bluetooth Tapi yang terimakan ini Bukan sini Kalau itu udah Nah ininya kalian pairing Jadi ketip-ketip juga Ini nyalain Nah kalau udah konek Lampunya ini gak ketip-tip lagi Ini beda stick beda ya Aku kasih lampu yang pakai dual-size Ini kalau udah nyalain gini Udah bisa Bisa langsung dipakai Nah sekarang untuk fungsi-fungsi tombolnya Ini fungsinya Ini fungsinya sama kayak Procon Jadi cuma kebalik ini Sama ini aja Ini nanti Jadi tetep jadi dipetnya Ini tetep jadi analog girinya Cuma posisinya kebalik giri Ini sesuai selera Kalau kalian pengen analog di giri Ya pakai punya Xbox aja Terus untuk tombol-tombolnya sama Ini posisinya Ini X Ini Y Ini K Ini B Ini ada RL nya juga sama Nah yang beda itu nanti ini Ini itu jadi tombol share Untuk screenshot ini loh Itu tekan ini Terus Tombol PS ini Jadi tombol home Jadi Kalau misalkan kayak Kalian main game Terus Setelah set mau keluar Bandanya ini Pakai PS Jadi sama kayak main di PS Terus ini jadi tombol minus Kalau di PS ini tombol share Ini jadi tombol minus Ini tombol optionnya Jadi tombol plus Jadi semua fungsi yang ada tombol-tombol disini Semua bisa kepake Yang gak bisa kepake Nanti itu Rumble nya Jadi vibration gak ada NFC pasti gak ada Sama wake Wake pasti gak bisa Jadi kalian harus nyarain switch nya sendiri Sudah nyala ini Sudah nyala ini Sudah nyala ini sendiri Oke Jadi untuk koneksinya kayak gitu Sekarang kita coba pake dong Gak usah coba main ya Agak cepet aja Gak usah coba main ya Nah kalau dipake indok Ini aku pakein yang bumba dulu Bisa masuk ya bumbanya Ininya gak bisa pake soket yang atas Jadi yang atasnya udah ngepet banget sama Ini grip nya Kita coba yang bawah Kalau yang bawah Bisa Ada jaraknya masih sedikit Ini aman Masih bisa pake Jadi kalau kalian pake case nya Mumba plate Didok pake ini Masih aman Kalau ini Kayaknya kalau pake Extension nya USB yang tepuk Itu mungkin bisa Jadi kalian pake kesini dulu Ditepuk Terus baru di olor pake ini Itu bisa Sekarang lanjut Kita coba Kalau yang ini Ini aku ada Scurenfo Case nya kebetulan Cuma ada dua ya guys Coba yang ada aja Scurenfo Grip nya aku lagi pake yang trigger Trigger Kalo trigger gak bisa guys Namput ya Pasti gak bisa Kalo Scurenfo Berarti Sulit nih Ini harus pake Yang tepuk Harus yang bener-bener keluar Langsung keluar gitu Mungkin baru bisa Atau tepuk nya ke belakang Balian pakai extension Baru bisa pake Kalo enggak gak bisa Atau Ini bisa dimasukin dalam sih Cuma kabel HDMI nya Nanti yang Agak kemungkinan Agak nyangkut Mungkin bisa ini Kalo ini bisa Ditaruh dalam sih Aman Cuman kita coba Yang di luar ya Ini juga gak bisa guys Tetep harus pake yang adapter juga Sekarang Aku cobain Pake HDMI Aku juga belum coba sih Kalo HDMI Oke Sudah Kusiapin Kabelnya Jadi Kalo Pake HDMI Maunya Di dalam Gama ini Kolokan nya Ini Kabel HDMI Bawaannya Aku gak pake Biasanya Ini Gak bisa guys Tuh Kalo Ditaruh Selisih Kurang sedikit Cuma 2mm paling Tapi gak bisa Ini kalo dipaksain Nanti malah Bengkong Colokannya Hati-hati Jadi kabel ini Gak bisa Terus Aku ada beli ini Ini kabel extension Biasanya aku pake ini Jadi Buat kalian yang suka Cabut pasang Cabut pasang HDMI Itu Sebisanya Belikan kabel Kayak gini aja Ini yang selalu Nancep disini Jadi kalo Umpama kalian cabut pasang Cabut pasang Kalian pindah-pindah Gak colokan nya Ini yang rusak Yang rusak paling ini Nah ini sekali rusak Mungkin udah Udah kayak cabut pasang Berapa puluh kali Ini baru rusak Nah ini kan jadi Cuma cabut sekali Jadi lebih awal Ini gak mahal guys Paling cuma berapa Penting Aku coba cariin lagi Kabel HDMI Yang lebih kecil Ini mungkin Gara-gara ininya Gede Kita coba cari Yang lebih kecil Mana tau dapet Oke Oke guys Sekarang Kuda Ini di kamar Nah Disini aku punya Ini yang biasa tak pake Untuk setup Di kamar Ini untuk PS Ini kabel Dari Fension Kecil ini Ini kecil banget Ininya Kita coba Nah Kalo yang ini bisa guys Ini kecil soalnya rumah Seret Tuh Nge-press banget Jadi kalo kalian itu Maunya ini buat di dalem Kalian pakenya skulenko Case nya Gak pengen ganti casing Mau pake ini Ininya mau ditaruh di dalem Kabel HDMI nya Cari yang kecil Hitam hitam nya Kalo ini nya kecil Berarti bisa Tapi kabel bawaannya itu Sudah pasti gak bisa Udah dicoba Nih Kalian lihat dari Colokan nya ini Ke kiri ke kanan Paling cuma 1 milian Kalo ini baru bisa Oke Gitu aja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yang udah nonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih